assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to raris channel and welcome back to nutrition talk oh iya kan mbak ini angkatan pertama ada profesi kan ya udah mulai mau akreditasi juga nggak sih aku denger-denger iya kami lagi proses akreditasi nih minta doanya ya semoga proses akreditasinya lancar karena apa ya kalau kita nggak belum ada akreditasi dan akreditasi harus minimal B itu juga agak susah sih buat lulusnya juga amin amin semoga dilancarkan prosesnya karena ya akreditasi ya ampun ya ampun kita berjualnya kita berjualnya mengalami akreditasi F17 ya kenangan yang sangat indah sangat-sangat indah ya oke terus apalagi nih pertanyaannya ya kayak tadi belum selesai deh ya rumah sakit lima bulan ya rumah sakit lima bulan terus di puskesmas itu sekitar dua bulan habis itu di kita punya sosial marketing gitu jadi kayak bikin media gizi itu media informasi gizi di tempat kita praktek di puskesmas itu itu sekitar tiga minggu abis itu kita dipanti jempo ada dipanti jempo karena kan di profesi apa profesi gratis di polkesio ini tuh perusannya adalah geriatri jadi kita ada kita ada yang namanya harus ke panti jempo juga sekitar eh ya agak-agak lupa juga nih ya satu bulanan itu dipanti jempo ngapain mbak panti jempo makannya ya Iya kita fokusannya di penyelenggaraan makamannya ngitung food cost kayak gitu kayak gitu beres betul sekali wow dan wow jangan bisa bilang wow lu 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 kalau gak salah ya satu bulannya ya bener-bener paling berbetas ingatkan sih emang yang diisi klinik karena lima bulan kan mama sendiri itu iya kan emang kayak intinya disitu gak sih mbak kalau Ardi emang sih kalau Ardi emang intinya memang di apa ya lebih banyak kliniknya emang kalau kayak aku emang buat di rumah taktik dan CICI nya juga bukan yang CICI yang hanya S1 atau D3, D4 harus yang juga minimal itu registered decision itu udah paling minimal bahkan CICI yang di puskesmas pun beliau itu S2 mantap mantap jadi harus kayak gitu tugasnya apa aja mbak kalau boleh tau nih tugas-tugas profesi itu kayak gimana sih kan pengen tau juga tuh tugas-tugasnya profesi itu ya ya Allah silahkan silahkan udah berlalu udah berlalu tapi tuh membekas gitu kalau kita di CICI klinik seperti biasa ya CICI klinik itu kita dalam 5 bulan itu rolling terus rolling terus kita itu ganti bangsal dan di bangsal kita rolling terus ganti bangsal jadi seminggu di bangsal berbedah misal seminggu lagi di bangsal anak seminggu lagi di maternal seminggu lagi di dalam seminggu lagi di geriatri jadi kalau aku kan dapetnya di panembahan senopati bantul ya dan di panembahan senopati bantul itu memang ada bangsal geriatri emang ada disitu dan dan bangsal bangsal penyakit dalamnya tuh juga ada 2 dan bangsal yang bedah tuh juga ada 2 satunya bedah ortopedi satunya bedah yang memang bedah dalam gitu jadi itu dibagi sendiri-sendiri dan geriatri itu kita punya karena itu ya tadi yang aku bilang spesial gitu kan kita ada fokusan memang Ardinya di Jogja tuh geriatri jadi geriatri itu 2 minggu sendiri bangsal geriatri 2 minggu kami kan berempat nih satu kelompok jadi 3 minggu pertama 3 minggu lepas sebulanan pertama kita di manajemen penyelenggaraan makanan dulu di dapur ya ya kita di dapur dulu kita bikin formula enteral kita hitung food cost kita uji kekuatan komstok gitu kan sisa makanan oh jangan ketawa dulu masih banyak hal yang mengejutkan aku jadi inget pengalaman aku gitu loh kalau udah ngomongin komstok sakit kepala ya tapi emang benar kami komstok itu tuh dateng langsung loh ke bangsal pasien kita ngelihat benar makanannya satu persatu sisa makanannya itu berapa dari itu kita rata-ratain berapa gitu kan dulu aku moto 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 bener banget abis itu ada HACCP juga kan HACCP kita tuh juga dibagi ada yang dapet laut dimakan pagi ada yang dapet dimakan tiang ada yang dapet dimakan sore yang sedihnya kalau udah dimakan pagi jam 3 subuh ke rumah sakit ini wow serius menalas itu enakan di selimut gak sih kelonan sama buling apalagi Jogja hawawanya dingin dibantu apalagi beneran jam 3 subuh iya datang kesana terus tuh kita juga ada nyitung ABK analisis beban kerja kita berempat dibagi ada yang dapet ABKnya ahli gizi ada yang dapet ABKnya pramu saji ada yang dapet ABKnya juru masak ada yang nanti tuh kita dibagi kita jadi ngikutin nusang mbak pas itu dapet pramu saji sama dapet gizi juga kita tuh tetep ngitung jadi kerja sama tim main disitu tuh kerja sama tim kita tetep ngikutin dari misal dia pramu saji dimakan siang ya jadi kita ngikutin dari awal dia nganterin sampai dia pulang lagi berapa menit dia kebangsal ini tuh berapa menit dia kebangsal ini tuh berapa menit dari jam berapa sampai jam berapa itu kita hitungin semua jadi ngintilin mereka gitu ya ngintilin mereka sama ahli gizi juga pas ada ahli gizinya bu saya mau ikut oke kita tuh sambil belajar secara gak langsung dari mereka gimana sih caranya mereka tuh counseling gizi ke pasien ke gimana jadi kita datang dari dia jam per jam kan ada jamnya tuh kalau mau ke counseling gizi kalau dibantul kan memang pas itu ahli gizinya belum ada ahli gizi bangsal kayak di karjito ya belum ada belum belum ada ahli gizi bangsal jadi yaudah kita ngikutin dia dari instalasi gizi dia ke bangsal mana dicatat berapa menit terus dia selama counseling itu dia berapa menit dari mulai dia perkenalan sampai dia assessment gitu kan sampai dia monef itu tuh kira-kira berapa menit itu kita cek disitu muter-muter dong mbak iya jalan-jalan kok udah kayak study tour keliling rumah sakit ngikutin 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 sehari itu berapa kasus mbak kalau kita di satu minggu itu aduh sehari itu gak bisa disarget berapa kasus sebanyak-banyak kalau per minggu ada presentasi gitu gak sih iya jadi kan karena setiap minggu kita ganti bangsal kan jadi sebelum kita ganti bangsal kita harus ada presentasi dulu cuman dulu sih awalnya aturannya gitu cuman ternyata kita itu dibikin per pas itu tuh kita cuman dibikin dua kali apa ya jadi diacak presentasinya mau di mau di kasus yang mana itu nanti dipilihin sama dosennya kita harus setiap setiap satu minggu di bangsal kita harus punya satu kasus mendalam yang benar-benar kasus kompleks jadi bukan kasus sederhana kalau kasus sederhana ya kayak kita biasa dietitian biasa dulu S1 apa dietitian sorry dietetika dulu biasa S1 itu masih kasus biasa dan itu pun gak boleh cuman sederhana banget misal dia kayak covid nih ya ambil contoh lah yang lagi bumi sekarang aja misal dia sakitnya pneumonia covid gak boleh hanya pneumonia covid harus pneumonia covid plus hipertensi misal ht-seks berapa nanti kalau misalnya dia sudah di kasus kompleks dia harus yang benar-benar penyakit yang kompleks yang ada komorbid banyak yang kayak misal pneumonia covid 19 plus ht-seks 2 plus ckd-seks 4 plus dm-tipe 2 harus yang kayak gitu itu dipantaunya berapa lama mbak 9 kali pemberian pneumonia oh 3 hari gitu ya 3 hari seringnya sih kalau pasien yang susahnya adalah kalau pasien-pasien dibedah apalagi dibedah eh apalagi dibedah ortopedi kan biasa kalau cuman pasien fraktur ya kalau fraktur atau dia hanya operasi kecil kan sebentar aja di rumah sakit gak jadi kita tuh kayak pemberian masker apa untuk 3 per 3 harinya tuh susah banget dapet ditinggal pula ditinggal parah matullah nah begitu ada tuh pernah pasien pasien tuh juga pernah kasus tinggal gitu tinggal hari terakhir terus dikabarin sama mbak perawat bapaknya udah gak ada isu tuh antara apa ya aku tuh berdua buka bersedih sedih sama bapaknya tapi sedih sama diri aku sendiri juga gitu kan nyari kasus lagi nyari kasus lagi melang lagi di minggu-minggu terakhir di hari-hari hari-hari terakhir udah mau masuk ganti ganti bangsa gitu tuh yang memang usah banget kira terus solusinya gimana tuh mbak nyari baru lagi apa yang itu aja disampaikan kalau skolos kami itu tetap pake tetap pake pake laporan tetap pake bikin kayak gimana tuh kamu tau buku besar yang biasa dipake anak-anak akutansi buat ngitung-ngitung duit-duit gitu tau kan tau nah jadi kita bikin laporannya pake buku itu itu khusus kasus harian ditulis tangan tulis tangan gak boleh dicetik dan itu ncp ncp tapi yang versi pendek apa yang panjang dua halaman dua halaman itu ah lumayan lumayan kalau yang kasus mendalam memang kita bikin dari mulai pendahuluan sampai dengan kesimpulan gitu berberberkasi di dalam kita bahas kita ulas sebanyak mungkin selengkap selengkap mungkin dan itu mesti gak tidur jarang banget tidur sungguh berseni sekali ya semula profesi ini ini tangan tangan udah kayak lengkuan saking saking nulis terus kapalan agak melengkung ya kalau melengkuas gak ada indah-indahnya terus kesulitannya apa mbak paling sulit selama mbak sekolah ini paling sulit sulit buat waktu tidur berarti kalau berarti kalau yang di menghadapi pasien santai aja kalau saya gini kalau kita ngadepin pasien kita tegang duyar semarin jadi anggaplah pasien kan kita punya skill counseling gigi bagaimana cara penyampaian kita ke pasien dengan tutur bahasa yang baik santai gitu kan kitanya juga enjoy jadi kalau kita nanya ke pasien enak terarah pasien itu juga enak kalau misalnya pegang jujur enggak bisa duyar kayak yaudahlah jalanin deh bisa bisa pasti bisa kayak ayo dilawan lah dirinya dulu gitu kan dulu yang masih mungkin kurang sedia apa gimana gitu ayo udah kita ketulitannya mungkin itu sih pertama waktu istirahat emang agak sedikit paling tidur 3-4 jam doang kalau kesulitan dari sugi materi pasti ya karena profesi itu kan lebih kompleks dan kita itu kan benar-benar mandiri mandiri loh ya jadi sebisa mungkin tuh kerja sama tim tuh kalau kita bingung kita enggak paham nih dengan kasusnya atau dengan materi profesinya gitu tanya tanya ke teman sharing sama teman belajar bareng banyak baca-baca buku literasi-literasi yang baru gitu baca-baca sering-sering baca jurnal belajar dari situ kalau bingung susah misal ngadepin kasusnya gitu nanya si I harus bisa akrab sama si I jadi kita tuh bingung nanya ke si I belajar belajar bareng sama si I bahkan si I kita tuh secara gak langsung ya si I kita tuh juga sering nanya ke kita loh kayak kan kamu mau ardi nih deh di jaman kamu kuliah kan ada materi tambahan gini-gini nah kalau di saya tuh kayak gini gimana kayak contoh hal sederhana perhitungan status gizi pada anak sekarang kan kita pakai CDC ya dan standar CDC di setiap rumah sakit itu kan beda-beda ada yang 2 sampai 15 tahun ada yang 2 sampai 18 tahun ya gitu kan beda-beda kadang diajarinnya beda dia praktikinnya beda lagi ah bener secara gak langsung mbak-mbak yang kan kita gak harus kalau si I kita kan harus ardi tuh tapi mbak-mbak yang lain ahli gizi yang lain tuh kadang masih bareng-bareng etap tuh sama kayak kita jadi sharing dek tolong dong ajarin CDC gimana cara ngitungnya jadi kita belajar sama mereka terus ketemu kalau di bangsal gitu bareng sama mereka mbak kalau gini gimana ya gitu kan sharing berapa bisa sharing bingung mereka mereka gak tanya ke kita kita juga bisa tanya ke mereka gitu jadi berbagi ilmu gak sulit-sulit banget sih setelah setelah aku sadari ya setelah berlalu gak sulit setelah berlalu gak sulit padahal dulu kalau diingat ngerjain aku tuh gak tau ini kasut apa kenapa kayak gini aku gak paham ngerjain berjain sambil nangis cuy berempat gitu kan di kontrakan gitu sampai jam 1 malam jam 2 malam aku tuh gak paham ngetik ini ini tuh apa artinya kenapa harus apalagi kalau sudah masuk ke entral feeding parental feeding kayak gitu kan harus pakai dextrose 5% atau 10% pengurangan kalorinya gimana kita juga ada ngetik cairan berapa TPM gitu-gitu kan ada gak ya Allah ini tuh apa sambil nangis bener sambil nangis kerjain abis itu selesai udah selesai profesi Alhamdulillah selesai praktek Desember kemarin oh ternyata selesai juga ya pasti berlalu ya Mbak walaupun sesulit apapun sesulit apapun pasti makanya kalau dibilang lebih banyak kesulitan sujur emang lebih banyak kesulitan di waktu istirahat aja sih karena kita kurang istirahat tapi setiap hari harus nyari kasus terhubut kalau klinik terus kalau yang dia di selain klinik di masyarakat apa di komersial non-komersial kita harus yang hitung-hitung food cost gitu-gitu terus kita bikin siklus menu terus siklus menu 10 hari apa 7 hari gitu kan belum lagi bikin ada tanda resep tanda apa apa namanya master menu gitu-gitu ya pas ngejalanin sampe manis cuman setelah dipikir oh enggak kok kita nanya aja kadang manusia mudah banget mirah gitu kan hahaha hahaha selamat menikmati